BBC, Bram Broadcast, Collaboration, Dapur Nini, Camentring Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner, indah bisnis, dan wisata teman-teman sobat kuliner, cuaca malam ini cukup cerah sekali dan DNC akan mengajak kalian untuk menghadiri undangan sebuah acara podcast di Bram Radio Streaming yang bertempat di Temukita Cafe yang berlokasi di Gerbang Hanjuang nomor A2 depan SPBU Jalan Cihanjuang nomor 81A Cibabat, Cimahi Utara Perjalanan cukup lancar sehingga dengan cepat sampai di lokasi dan Temukita Cafe ini memang rekomen banget ya salah satu tempat mengkrong yang memang keren tempatnya nyaman serta pelayanannya pun ramah banget karena begitu kita masuk saja langsung disambut dengan penuh senyuman wow jadi untuk warga Cimahi, Bandung, dan sekitarnya kalian wajib mampir deh selain tempatnya yang pas banget untuk berbagai acara tentunya tapi menu-menunya juga enak-enak loh dengan harga terjangkau teman-teman teman-teman sobat kuliner pada podcast kali ini selain narasumber dapurni Nica mentering ada juga beberapa narasumber lainnya yang tentunya mereka keren-keren yaitu ada Bung Kanda Kurniawan sebagai pengamat politik dan juga ada Bung Yosep Pransbola konsultan keuangan serta moderatornya Meng Uwo, penggiat media dan sepertinya perbincangan kita malam ini pastinya akan seru banget jadi untuk kalian jangan sampai ketinggalan dan jangan di skip tonton sampai selesai semoga ada hal-hal yang baik untuk kita jadikan sebagai insight atau sebagai pelajaran atau pengalaman juga ya dari mereka para narasumber tentunya teman-teman sobat kuliner menurut kalian seberapa menarikkah untuk pembahasan kali ini yang mengusung tentang politik kuliner dan diplomasi di atas meja makan selamat menyaksikan ada banyak studi dan kajian yang menyatakan bahwa gastronomi itu amatlah penting sama seperti musik yang bisa membawa pesan politik begitu pula makanan di dunia politik ada istilah kulineri diplomasi diplomasi kuliner adalah cabang diplomasi yang mengkaji bagaimana makanan bisa digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan antara negara kerjasama juga alat untuk mencapai perdamaian teman-teman sobat kuliner terkadang kita memikirkan politik sebagai sesuatu hal yang berat dan berkaitan dengan parlemen, kenegaraan, dan partai politik tetapi jika kita menelisik dan melihat ke belakang politik tidak hanya berkaitan dengan hal-hal tersebut perlu diketahui bahwa keseharian kita juga sangat lekat dengan politik itu sendiri bisa dibilang politik adalah cara kita dalam mendapatkan sesuatu ketika kita ingin mendapatkan hal tersebut sebisa mungkin kita merancang apapun demi mendapatkan hal tersebut termasuk kekuasaan itu sendiri implementasi cara tersebut sangat beragam salah satunya adalah dari makanan jadi teman-teman kalian tidak salah mendengar bahwa makanan yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari sumber tenaga kita dalam beraktifitas ini juga memiliki sisi politiknya sendiri lalu apa sisi politik dari sebuah makanan dan mengapa makanan bisa digunakan sebagai alat politik apa pengaruh sisi politik makanan tersebut terhadap negara yang ada teman-teman sobat kuliner salah satu bentuk politik melalui makanan adalah gastro-diplomasi seperti namanya yaitu gastro-diplomasi adalah hal yang berkaitan dengan diplomasi nah diplomasi merupakan alat dari politik luar negeri sebuah negara diplomasi sangat vital dalam mengkomunikasikan antar negara-negara dunia untuk menjalin perdamaian dunia dari pengertian yang ada dapat dilihat bahwa diplomasi merupakan politik luar negeri yang digunakan untuk menjalin hubungan antar negara sobat kuliner kuliner dipandang sebagai jalur yang tepat karena kuliner suatu negara pastinya dipengaruhi berbagai hal seperti budaya, agama, sampai kontur daerah dari suatu negara ataupun letak negara tersebut contohnya seperti ketika makanan dari negara banyak menggunakan rempah-rempah berarti negara tersebut memiliki banyak rempah yang menandakan bagaimana kondisi wilayah negara yang ada dan ketika negara menggunakan banyak daging tentu bisa dilihat bahwa negara tersebut memiliki mayoritas agama apa jadi makanan sebagai media dalam pertemuan dua negara dalam menyelesaikan masalahnya dengan lebih santai karena di atas meja makan sampai kepada alat kepala negara dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan para tokoh politik di suatu negara harapannya semoga upaya software seperti melalui makanan seperti ini kedepannya bisa lebih digunakan Indonesia dalam memperkenalkan negara dan budaya Indonesia teman-teman di sisi lain Bung Yosef menyampaikan bahwa dunia kuliner sangatlah berdampak besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara karena industri kuliner merupakan sektor unggulan yang berkontribusi paling tinggi terhadap ekonomi kreatif Indonesia dan berperan besar sebagai komoditas ekspor unggulan yang menghasilkan depisan negara yang tinggi nah teman-teman coba kuliner menarik bukan? ternyata kalau ditelusuri kekuatan dunia kuliner ini luar biasa ya seperti yang disampaikan oleh Bung Kanda Kurniawan bahwa hubungan kuliner dengan politik sangatlah erat yang tidak bisa terpisahkan dan Dapurnia Dica Menteri sendiri sangat sepakat karena selama ada kehidupan di dunia ini disitulah adanya kuliner benar enggak teman-teman? nah itulah teman-teman sebuah kuliner diskusi dan sharing kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya terima kasih selamat menikmati